Intro Inilah aksi bedu kakek berusia 76 tahun yang memunguti beras yang jatuh dan berhamburan di depan rumahnya. Di tengah cuaca panas jalan raya, bedu tampak satu persatu mengambil beras yang telah bercampur dengan tanah dan pasir. Aksi bedu ini pun menuai simpati publik, hingga membuat video yang diunggah salah seorang pengguna medsos ini virap. Menurut pengakuan kakek bedu, apa yang ia lakukan ini sebagai bentuk prihatin, karena banyaknya beras yang dibiarkan berhamburan di jalan sia-sia saat banyak warga justru kesulitan mendapat sembako. Warga desa Polo Lereng, Kabupaten Mamuju Tengah ini pun percaya dengan mitologi bugis, yang menyebut beras atau padi adalah Dewi Sri atau Ratu Padi yang diturunkan ke bumi untuk menghidupi manusia. Sang kakek juga menyebut orang dahulu tidak pernah membuang-buang makanan, seperti yang disampaikan Kepala Dinas Sosial Mamuju Tengah. Kenapa sampai kakek tersebut mengungut, apa namanya? Beras. Beras. Jadi kakek tersebut menyampaikan bahwa pada zaman dahulu, nenek-nenek moyang kita, kita tidak boleh melihat makanan yang terhambur. Sementara itu kakek bedu nantinya akan mendapat bantuan sembako setiap bulannya dari Dinas Sosial Mamuju Tengah. Untuk membentuk kehidupan sang kakek yang kini telah tinggal seorang diri. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Irwan Abdul Latif, Metro TV.